Pusindah Matun, saudara kita akan merenungkan lebih dahulu kebenaran firman Allah sebelum kita masuk kembali dalam penyembahan kita. Tema hari ini adalah milik siapa saudara atau saudara milik siapa. Di dalam Matius 12 ayat yang ke-43 sampai ke-45, Yesus ada memberikan perumpamaan tentang rumah yang kosong. Kita akan baca ayat itu. Di dalam Matius 12 ayat yang ke-43, apabila roh jahat keluar dari manusia. Saya potong dulu di ayat ini saudara, apabila roh jahat keluar dari manusia, alasannya keluar apa saudara? Kenapa roh jahat bisa keluar dari manusia? Yang pertama karena dia diusir dalam nama Yesus. Karena dia diusir oleh Yesus dalam pelayanan Yesus. Kemudian di dalam 1 Petrus 5, 8-9, nanti saudara baca sendiri. Jadi disitu dikatakan, lihat iblis berjalan seperti singa yang mengaum, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman. Jadi mengusir dalam nama Yesus itu seperti kita melawan dengan iman, memperkatakan kata-kata iman. Dan iblis atau roh jahat keluar dari manusia. Kemudian yang kedua, iblis keluar dari manusia karena hadirat Tuhan. Peristiwa di dalam 1 Samuel, fasal yang ke-16, ayat yang ke-14. Dimana ketika hadirat Allah ada di situ, iblis keluar saudara. 1 Samuel 16, ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara ada roh jahat yang masuk ketika roh Allah atau roh Tuhan undur dari Saul. Sekarang kita lompat ayat 23, 1 Samuel 16, ayat 23. Ketika roh jahat itu hingga mengganggu masuk dalam diri Saul. Ayat ini katakan, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Sebelumnya mungkin saudara merasa loh kok ada roh jahat yang daripada Tuhan. Tuhan kan tidak pernah menciptakan yang jahat. Roh jahat yang daripada Tuhan ini punya dua makna. Yang pertama adalah roh jahat itu memang awalnya dia bukan roh jahat. Dia adalah malekat, kita tahu Lucifer. Tetapi kemudian dia melakukan kudeta di surga, dia pengaruhi sepertika malekat Tuhan. Dan kemudian menjadi pengikutnya dan Allah melemparkan dia. Statusnya bukan lagi menjadi malekat Allah, tetapi roh jahat. Jadi roh jahat yang dari Tuhan, gambaran tentang roh jahat ini dulu bukan roh jahat. Karena dulu dia diciptakan oleh Allah. Yang bernama Malekat Lucifer dan pengikutnya. Kemudian makna yang kedua, roh jahat yang dari Tuhan itu artinya roh jahat yang datang diizinkan oleh Allah. Datang, mengganggu, hinggap kepada Saul. Nanti kita akan lihat lebih jauh soal ini saudara. Kita lanjutkan ayat itu di ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Apa yang dimainkan saudara? Kenapa Daud mengambil kecapi dan memainkannya? Sesuatu terjadi. Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Pertanyaan tadi, roh jahat mengapa bisa mundur, bisa undur daripada Saul? Pada waktu Daud memainkan kecapi. Apakah ini seperti tren-tren hari ini? Tentang musik, musik pengantar tidur, musik peduh, hipnoterapi. Jadi musik itu ada unsur hipnotis di sana. Apakah Daud sedang memainkan hipnoterapi itu? Mari kita baca 1 Samuel 16 ayat 13. Kenapa ketika Daud main kecapi, roh jahat itu undur dari Saul? 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya. Jadi tidak putus tengah jalan. Sejak hari itu dan seterusnya. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju kerama. Jadi karena roh Tuhan berkuasa atas Daud. Saat Daud memainkan kecapi, lantuntan musik dari seorang yang diurapi oleh Tuhan. Apalagi ketika dia juga mengangkat pujian bagi Tuhan. Hadirat Allah turun. Ketika hadirat Allah turun. Di ruangan itu. Di tempat itu. Dan disitu ada Saul yang sedang diganggu roh jahat. Roh jahat pergi. Iblis undur dari Saul. Saya lanjutkan kita kembali ke Matius 12 tadi ayat 43. Saya ulang tadi dari awal. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Tempat-tempat tandus ini apa saudara? Ini tempat-tempat yang kosong. Yang penuh dengan kesunyian. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tempat yang kering. Tempat yang secara rohani. Tidak ada kehidupan rohani di sana. Tempat dapat dikatakan tempat yang terkutuk. Nah saudara, mengapa iblis atau setan roh jahat itu mengembara ke tempat yang tandus? Karena memang tempat yang tandus itu sasaran empuk. Tetapi ia tidak mendapatnya aneh. Kok dia tidak dapat di tempat tandus itu? Padahal Yesaya 34 ayat 14 Ketika perkataan diucapkan kepada Edom Maka di situ dikatakan bahwa wilayahnya Edom itu seperti tempat yang tandus Hanya ada semak-semak duri, binatang-binatang liar Yesaya 34 ayat 14 Di sana berpapasan binatang gurun Dengan anjing hutan Dan jin-jin bertemu dengan temannya Hantu malam saja ada di sana Dan mendapat tempat perhentian Di sini, di tempat yang tandus Jin-jin ketemu temannya Hantu malam mendapat tempat perhentian juga Lalu kenapa roh jahat yang keluar dari manusia tadi Mengembar ke tempat tandus Dia mencari perhentian tapi dia tidak dapat Secara sederhana saja kalau kita hubungkan dengan Yesaya Berarti tempat tandus itu sudah penuh dengan Kroco-kroconya, teman-temannya Kita ingat ketika peristiwa setan yang merasuki Dua orang di Gadara atau Gerasa Berapa jumlahnya saudara? Siapa namamu? Legion Itu satu pasukan dari tentara Romawi Yang diperkirakan kurang lebih berjumlah 6.000 Saudara dengan jumlah yang sedemikian besar Merasuki satu orang Memang menurut catatan ada dua orang Kenapa ditampilkan satu? Karena ada satu yang terlalu dominan Sehingga ada yang melihat Dari para penulis hanya melihat sisi satu orang Tapi memang diperkirakan mereka ada dua orang Sejumlah legion yang begitu besar Jadi bisa dipahami bahwa roh jahat yang ke tempat tandus ini Tidak dapat perhentian Makanya dia putuskan penuh tempat ini Dia memutuskan untuk kembali Untuk kembali Tuhan Yesus memberikan contoh tujuannya Supaya bahwa ketika satu tempat itu kosong Iblis tahu tempat itu kosong Maka ini satu kondisi atau keadaan yang berbahaya Saudara Ayat 44 kita lanjutkan Lalu ia berkata Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong Bersih tersapu dan rapi teratur Rumah kosong bersih tersapu dan rapi teratur Ini gambarnya seperti ini Yang pertama manusia sudah dibersihkan hidupnya Sudah dibersihkan dari kekotoran dunia ini Kekotoran dosa Tetapi tetap membiarkan bersih Tidak ada pemiliknya Tidak mengisi atau tidak mengizinkan Allah dan firmannya berkarya Tinggal di dalam hidupnya Menjadikan dia sebagai milik Kristus Ini kondisi rumah kosong Kemudian yang kedua Rumah kosong Dikatakan Iblis bisa masuk Lihat Oh kosong Wah bersih Tapi kosong Dia masuk Kemudian ayat yang berikutnya Kalau saudara baca di ayat yang ke 45 Dia keluar lagi Jadi rumah yang kosong ini Iblis bisa keluar masuk seenaknya Ini sebuah keadaan yang harus kita cermati bahwa Kalau kehidupan seseorang ibarat rumah kosong Iblis mudah sekali keluar masuk Di dalam ayat yang ke 45 Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya Satu rumah Dia tidak mau tinggalin sendiri Dia ajak tujuh roh lain yang lebih jahat Jadi inilah yang kita bisa lihat Ternyata ketika Iblis merasuki Memasuki Bahkan kalau kondisi rumah itu kosong Dia bukan hanya sendiri Dia bisa ajak Jadi setan yang merasuki seseorang Kadang-kadang berjumlah lebih dari satu Nah saudara Lihat Kita perhatikan Bahwa Iblis itu suka cari tempat perhentian Yang pertama Tempat yang tandus Tempat yang tidak ada kehidupan rohani disana Kita tahu Di dalam Matius fasalan ke 13 Yesus pernah menyampaikan perumpamaan Tanah di pinggir jalan Tanah yang berbatu Tanah yang bersemak duri Dan tanah yang baik Tiga tanah yang awal Itu merupakan kondisi tanah yang tandus Kenapa? Tanah yang di pinggir jalan Disitu Di dalam Matius 13 19 sampai 23 Yesus menjelaskan Di tanah di pinggir jalan Si jahat merampas firman Kapan si jahat merampas firman? Di taman Eden Terjadi perampasan firman Sudah pernah terjadi di masa Masa manusia pertama tinggal di taman Eden Dengan apa? Dia rampas Dengan dia mencatat firman Allah Tetapi kemudian dia balikan Sudah bisa baca dalam kejadian 2 Ayat 16 sampai 17 Membalikan bunyi firman Allah Iblis merampas disana Dan kalau sudah lihat Empat jenis tanah itu Mungkin sudah lihat Yang satunya berbatu Itu tentang tekanan Aniaya Dan orang Anak-anak Tuhan Akhirnya murtad Kemudian semak duri Kekhawatiran dunia Tipu daya Kekayaan Akhirnya Firman itu Mati Lalu berbicara tentang Ajaran palsu Tentang kesesatan Masuk bagian mana? Masuk ke bagian Di pinggir jalan ini Karena Amsal sendiri katakan Ada jalan yang disangka lurus Tapi ujungnya menuju Maut Ada jalan-jalan yang akhirnya Iblis merampas firman Allah disana Iblis menciptakan Memunculkan Nabi-nabi palsu Mesias palsu Ajaran palsu Hari-hari ini lagi tren Ya sebenarnya Sudah beberapa waktu yang lalu Sudara Ya dari sebuah aliran Gereja Gereja Tuhan yang maha kuasa Menciptakan lagu Dan salah satu lagunya adalah Dikatakan Injil Menghambat Di bagian referennya Injil Menghambat Orang Untuk Mengalami Lawatan Tuhan Ya Injil menghambat Jadi Seolah-olah Lewat lagu itu Ya Ingin menciptakan Ingin Merampas Memalsukan firman Padahal Kita tahu Injil adalah Kebenaran Injil Atau firman Adalah alas sendiri Yohanes Satu ayat yang kesatu Jadi Melalui Mimbar ini pun Saya himbaw Saudara Karena memang Channel-channel yang dilakukan oleh Gereja ini Mereka Begitu bersemangat Mereka Seolah-olah Mengalami Pekerjaan roh kudus Roh kudus itu Sudah diangkat Dan sekarang Diturunkan Hanya kepada Gereja ini saja Dan Yesus Datang kembali Sudah ada Dalam wujud Seorang wanita Di Tiongkok Sudah mulai muncul Iblis Merampas Di sana Itu tempat Yang tandus Yang Nikmat Bagi iblis Untuk tinggal di sana Karena disitulah Dia bisa menjatuhkan Iman percayaan Anak Tuhan Karena apa? Seolah-olah berohoni Yang dibicarakan roh kudus Yang dibicarakan Yesus Yang dibicarakan tentang Gereja Tuhan Lawatan Tuhan Tapi sesat Nah Kita lihat Di dalam Masmur Fasal yang pertama Ayat yang pertama Sampai yang ketiga Saya mulai dulu Di ayat yang ketiga Ya seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Ini tentang Tanah yang subur Tanah yang subur Kebalikannya Tanah yang subur Ini tercipta Kalau saudara mundur Di ayat pertama Dan kedua Dikatakan Ayat pertama Berbahagialah Orang yang tidak Berjalan menurut Nasihat orang fasik Jadi kalau Orang berjalan Menurut nasihat orang fasik Dia tanah yang tandus Berdiri di jalan Orang berdosa Tanah yang tandus Duduk dalam Kumpulan pencemo Tanah yang tandus Ayat yang kedua Kalau dia tidak suka Membaca dan Merenungkan firman Alas yang malam Tanah yang tandus Karena yang dikatakan Tanah yang subur Adalah kalau tidak Mengikuti Jalan orang berdosa Berdiri di jalan Orang berdosa Nasihat orang fasik Kemudian duduk Dalam kumpulan pencemo Dan setiap hari Merenungkan firman Alas Dia tanah yang subur Nah Saudara dikasih oleh Tuhan Iblis suka Tinggal di tanah Yang tandus Kemudian yang kedua Dia suka Berada Atau tinggal Di rumah yang kosong Kenapa dibilang kosong? Karena tidak ada pemiliknya Tidak ada pemiliknya Kenapa? Pemiliknya sudah pergi Dan itu kosong Saudara Kita tahu Saul Roh Tuhan Undur Dia tidak lagi Menjadi milik Tuhan Roh yang jahat Mundur Saudara Roh yang jahat Dari Tuhan Tadi dijelaskan Memang Tuhan Tuhan Mengizinkan Seperti beberapa peristiwa Ketika Orang yang kerasukan setan Di gadaran tadi Ketika Yesus datang Maka Singkat cerita Bagian Sebelum dia pindah ke babi Iblis minta izin Diizinkan Minta izin Supaya Boleh pindah ke babi-babi Iblis minta izin Seperti Peristiwa Ketika Saul Mau Dikuda Atau genggu oleh iblis Iblis minta izin Makanya dikatakan Roh yang dari Tuhan Kemudian Ketika Mau mencoba Ayub Iblis minta izin Tuhan bilang Silahkan Sentuh Tapi jangan satu Yaitu nyawanya Jangan kamu sentuh Tuhan Memberi izin Ini kita lihat Titik keterbatasan Iblis Segala sesuatu yang dikerjakan Itu atas Seizin Tuhan Dia tidak bisa Bekerja Seenaknya Saudara dikasih oleh Tuhan Di dalam Yohanes 13 Ayat yang ke 27 Disanapun Ketika Judas Menerima Anggur perjamuan Maka saat itu Dikatakan Judas Dirasuki Oleh Iblis Yohanes 13 Ayat yang ke 27 Dan sesudah Judas menerima Roti itu Ia kerasukan Iblis Maka Yesus Berkata kepadanya Apa yang hendak Kau perbuat Perbuatlah Dengan segera Perkataan ini Dikatakan kepada Judas Yang sudah Dirasuki oleh Iblis Jadi setara Tidak langsung Yesus pun Memberi izin Mengizinkan Iblis Memakai Judas Kenapa Apakah Judas Ini Jadi Kamping Hitam Jadi Tumbal Tidak Karena memang Sebenarnya Di awal-awal Ketika Tuhan Memanggil Judas Iskariot Tuhan Pilih Judas Itu Bukan Happy Endingnya Supaya Bukan Happy Ending Sudara Supaya Dia Nanti Menyangkal Yesus Dan Akhirnya Bunuh Diri Bukan Seperti Itu Yang Jelas Ketika Yesus Memanggil Judas Itu Berarti Kasih Karunia Tuhan Bagian Dari Murid Murid Karena Judas Pun Pernah Ikut Menikmati Satu Keranjang Penuh Ketika Lima Ketul Roti Dua Ekor Ikan Itu Lebih Dua Belas Keranjang Bahkan Judas Pun Ikut Bisa Melakukan Mujijat Ketika Yesus Mengutus Murid Dua-Dua Menyembuhkan Orang Sakit Mengusir Setan Keluar Judas Pernah Lakukan Itu Tuhan Taruh Kuasa Kepada Murid Murid Termasuk Judas Iskariot Tetapi Seiring Waktu Dia Menjadi Pencuri Dia Buka Peluang Kesempatan Kepada Iblis Akhirnya Iblislah Yang Merasuki Dia Pemilik Hidupnya Ganti Dia Tidak Nah Kemudian Di Wahyu 13 Nantipun Di ayat Yang ke-6 Sampai Dengan Yang ke-7 Antikris Pun Akan Diizinkan Coba Lihat Wahyu Fasal Yang ke-13 Ayat Yang ke-6 Sampai 7 Lalu Ia Membuka Mulutnya Untuk Menghujat Allah Menghujat Namanya Dan Kemah Kediamannya Dan Semua Mereka Yang Diam Di Sorga Dan Ia Diperkenankan Diizinkan Untuk Berperang Melawan Orang-orang Kudus Dan Untuk Mengalahkan Mereka Dan Kepadanya Diberikan Kuasa Atas Setiap Suku Dan Umat Dan Bahasa Dan Bangsa Diizinkan Ini terjadi Masa Antikris Karena itu Saudara Perhatikan Iblis Suka Dengan rumah Yang kosong Kemudian Yang ketiga Iblis Suka Dengan rumah Yang kotor Kalau Saudara Perhatikan Di dalam 1-18 Ayat Yang ke-6 Sampai 10 Disitu Ketika Maju Perang Saul Dengan Daud Ketika Pulang Orang Mengelulukan Perempuan Mengambil Rebana Di pinggir Jalan Dan Mereka Berteriak Saul Mengalahkan Orang Beribu-ribu Daud Berlaksa-laksa Lebih Banyak Daud Maka Kemudian Saul Timbul Kebencian Kepada Daud Dan Ketika Timbul Kebencian Maka Kemudian Iblis Merasupi Lagi Saul Rumah Yang kotor Hidup Yang kotor Mengizinkan Kenajisan Kekotoran Kejahatan Muncul Di hati Maka Iblis Masuk Kembali Ke Saul Dan Yang terjadi Apa Daud Dipanggil Daud Makan Kejah Tapi Kali Ini Berbeda Dengan Yang Tadi Kali Ini Saul Pegang Tomba Dan Ketika Daud Main Kejah Iblis Membuat Saul Mengangkat Tombanya Dan Melemparkan Tomba Itu Kepada Daud Dua Kali Lolos Akhirnya Daud Lari Lihat Rumah Yang kotor Itu tempat Yang menarik Bagi Iblis Tinggal Dan Berkarya Berkarya Di situ Di dalam Yakubus Fasal yang Pertama Ayat yang Kedua Puluh Satu Dikatakan Sebab itu Buanglah Segala Sesuatu Yang kotor Dan Kejahatan Yang begitu Banyak Dan terimalah Dengan Lemah Lembut Firman Yang tertanam Di dalam Hatimu Yang berkuasa Menyelamatkan Jiwamu Saya tutup Di dalam Satu Korintus Fasal Yang ke Fasal Yang ke Enam Ayat 19 Kita diminta Untuk Membuangnya Semua Yang kotor Atau Tidak Taukah Kamu Bahwa Tubuhmu Adalah Bait Roh Kudus Yang Diam Di Dalam Kamu Roh Kudus Yang Kamu Peroleh Dari Allah Dan Bawa Kamu Bukan Milik Kamu Sendiri Kita Harus Sadari Saudara Sejak Kita Terima Yesus Tuhan Pulihkan Hidup Kita Tapi Kita Harus Minta Tuhan Menjadi Pemilik Kehidupan Kita Menjadi Pemimpin Kehidupan Kita Ketika Hidup Kita Ada Yesus Jangankan Iblis Mau Masuk Iblis Mau Dekat Dekat Kita Dia Takut Dikatakan Dia Gemetar Kenapa Kekuatan Hadirat Dalam Hidup Kita Daud Main Kecapi Roh Jahab Undur Hadirat Allah Membuat Iblis Jauh Dan Undur Keluar Dari Hidup Manusia Jadi Kesimpulan Kita Adalah Siapa Pemilik Kehidupan Kita Sampai Dengan Hari Ini Apakah Kita Tetap Menjaga Urapan Allah Ada Dalam Hidup Kita Sampai Dengan Hari Ini Apakah Kita Tetap Menjaga Yesus Tetap Tinggal Dalam Hidup Kita Sampai Dengan Hari Ini Apakah Karya Penebusan Tuhan Membuat Kita Berkata Tuhan Engkau Sahabatku Karena Saudara Membangun Kedekatan Dengan Tuhan Saudara Memiliki Kehidupan Doa Setiap Hari Saudara Menjadikan Firman Allah Dan Menerima Firman Itu Dengan Lembut Tertanam Dalam Hati Kita Sehingga Pribadi Kita Semakin Dewasa Iman Kita Semakin Bertumbuh Kekuatan Rohani Kita Semakin Luar Biasa Bahkan Kekuatan Urapan Kekuatan Hadirat Allah Selalu Nyata Dalam Hidup Kita Ataukah Semuanya Sudah Mulai Terasa Seperti Kosong Saudara Mengalami Kekeringan Rohani Saudara Mengalami Ketandusan Rohani Saudara Ibarat Rumah Yang Kosong Memang Saya sudah Bersih Tapi Kenapa Sekarang Rasanya Seperti Berubah Iblis Punya Peluang Keluar Masuk Kondisi Rumah Seperti Ini Karena Itu Jangan Tunda Untuk Kita Kembali Masuk Dalam Hadirat Tuhan Jangan Tunda Untuk Kita Mengijikan Tuhan Pulihkan Saya Karya Penebusan Mu Harus Tetap Nyata Dalam Hidup Saya Saya Milik Tuhan Pimpin Saya Tuntun Saya Engkau Tuhan Yang Memerintah Dalam Hidup Saya Mari Kita Sama Sama Masuk Dalam Puji Penyembah Kemanakah Aku Dapat Pergi Menjauhi Rohmu Yang Suci Kau Sahabat Katakan Engkau Dekat Tuhan Engkau Dekat Nyatakan Bahwa kita Hanya Mau mengabdi Hanya Kepada Yesus Seluruh Pengabdi Amin Tak Bisa Membalas Kesetiaan Lu Sungguh Mulia Terlalu Terlalu Dalam Untuk Dimengerti Sungguh Besar Sungguh Indah Yang Kau Pikirkan Tentang Tentang Tak Terselami Bagiku Sungguh Indah Saudara Di dalam Satu Korintus Tadi Dikatakan Tidak Taukah Kamu Bahwa tubuhmu Adalah Rumah Allah Rumah Allah Ada penyembahan Di sana Rumah Allah Ada firman Di sana Rumah Allah Ada Tuhan Di sana Kalau kita Menjadi rumah Allah Berarti kita Ada Tuhan Dalam hidup kita Berarti Senantiasa Ada penyembahan Dalam hati kita Haleluya Berarti Senantiasa Ada Tuhan Ada kedekatan Hubungan kita Dengan Tuhan Kita Merasakan Kedalaman Hadirat Allah Yang mengalir Dalam hidup kita Haleluya 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 Yesus Kami baik Kami baik-Mu Tuhan Kami rumah-Mu Tuhan Kami milik-Mu Yesus Engkau 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 Yang selalu Merindukan kami Senantiasa Ada di bawah Kakimu Tinggal Dalam hadiratmu Mendengarkan Engkau Berfirman Berkomunikasi Dengan kami Tuhan Bahwa kami Selalu Tuhan Untuk ada Di sana Yang apa Karena kami Milik-Mu Yesus Haleluya 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 Yesus Engkau Kemuliaan Kami Tuhan Kuasamu Rapamu Memenuhi Hidup kami Tuhan Engkau Pemilik kehidupan Kami Yesus Haleluya Haleluya Bawa kami Selalu Dalam hadiratmu Haleluya Haleluya Kami Milik-Mu Tuhan Engkau Yang memulihkan Kami Tuhan Engkau Yang memulihkan Kembali Tuhan Hadiratmu Suasana Hadirat Alah Kembali Kami Rasakan Ya Bapak Suasana Kerinduan Roh Yang berapi-api Tuhan kembalikan Kembali Dalam hidup kami Haleluya 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 Roh kudus Roh kudus Pulihkan kami, pulihkan